Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي جعل القلام والقلام للكتابة والكتابة للجراءة والجراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمد أبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Pertama dan terutama sekali Marilah kita bersyukur Akas kehadiran Allah SWT Yang mana Allah SWT Telah memberikan ni'mat Dan karunianya kepada kita semua Selanjutnya Salawat dan salam Tidak lupa pula kita hadiahkan Kepada Nabi kita Nabi Musar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadirin yang berbahagia Dalam kesempatan ini Saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat Yang berjudul Penyakit-penyakit risad Sebagai makhluk sosial Kita semua tentunya tidak lepas Dari yang namanya interaksi dengan sesama Siang maupun malam Pasti kita berputur kata Tidak semua manusia bisa hidup tanpa berbicara Berbicara merupakan media utama Dari seluruh proses interaksi sosial Baik buruknya proses interaksi sosial Salah satunya adalah dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berputur kata Karena agar apa yang kita ucapkan tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri Abdullah bin Radhi al-Ma'idi al-Shamri Dalam makalahnya yang berjudul Afad al-Lisan Menyatakan ada beberapa penyakit-penyakit risad yang harus kita waspadai Yang pertama perkataan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Janganlah engkau menjadikan simulan sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ucapan-ucapan tersebut Perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik Hadis riwayat Ibnu Abi Hakim Perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua berdosa Yaitu menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya Jikalau seseorang berdosa Maka dia termasuk dalam salah satu ciri-ciri orang yang munafik Yang ketiga Bersumpah dengan selain menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Barang siapa yang bersumpah selain menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia telah kafir dan telah berbuat syirik Hadis riwayat Abu Daw Hadirin wal hadirat InsyaAllah rahimah kubullah Agar lidah kita menjadi salah satu pabrik kebaikan Dan agar kita terhindar dari perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada kiat-kiat yang harus kita ketahui Yang pertama Meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Qab ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahiminasyafanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ma'ayafizu min ka'ulim illa ladaihi rohibun hatidun Artinya tiada satupun ucapan yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya pengawas malaikat yang ada di sampingnya Bagaimanapun kita berhadap apapun yang kita ucapkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui Yang kedua Apa yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab Mulut dan kemaluan Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi Dapat saya ambil kesimpulan Umar bin Khatab radiallahu anhu bernasehat Barang siapa yang banyak bicaranya Maka akan banyak tergelincirnya Dan barang siapa yang banyak tergelincirnya Maka dia banyaklah dosanya Dan barang siapa yang banyak dosanya Maka nerakalah yang pantas baginya Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh